Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube saya, Pak Ken, bersama saya Falsofi di konten BACOT BOLA Akhirnya, kembali lagi ke studio lama saya Ada banyak kelihatan baru di banyak tempat, banyak tempat di studio lama saya Studio lama saya, karena saya lagi di Tulung Agung, jadi kembali ke studio lama Oke, dan Lagi-lagi dan lagi-lagi As you know, based on my title Di video saya di BACOT BOLA di episode 14 atau 15 Ada berita lagi-lagi yang memang menunjukkan bahwa kualitas Liga kita Atau mungkin federasinya ya, bisa dibilang buruk gitu Tapi kita juga nggak bisa semerta-merta menyalakan federasi kita Dan sejujurnya gue bingung ya, mau mulai dari mana gitu Dan sebenernya ini kan lagu lama yang diulang kembali gitu ya Karena di episode BACOT BOLA sebelumnya, gue juga membahas tentang Perginya David Dasilva dari Persebaya Surabaya Dan sebelumnya pun, sebelum gue bikin konten BACOT BOLA Sebelumnya tuh udah banyak banget beberapa Ya, i think lot of players in many clubs that left from their club Itu menurut gue Ya, and it's not good for our football future Ya, for our industry ya Football industry There's a lot of players, lot of staff of clubs There's a lot of people around stadium That run economic around stadium I think it's not good Because they are lost their jobs Ini bukan kondisi yang bagus gitu ya And it's not suitable Condition if we want to continue our league Sejujurnya miris gitu ya Ketika kita ngelihat banyak liga-liga di negara tetangga kita Terutama di ASEAN gitu ya Ada Malaysia, Thailand, Vietnam, and many countries Mereka ngelanjutin gitu loh Ada beberapa ya, even kayak Timor Leste pun Mereka juga udah selesai dengan turnamennya gitu Dan kita bahkan satu tahun, Ci I can't imagine that Because I didn't expect to This situation will be happen in our country Ini gila, Cah Satu tahun tanpa liga Ya, satu tahun kurang dikit lah ya gitu Terakhir gue tuh nonton pertandingan Liga 1 itu Pas persip lawan Yang Arema kalah tuh yang di Malang, yang di Kanjuruan Itu terakhir gue nonton liga Abis itu gue gak pernah lagi Karena di tahun 2020 kemarin tuh Selain pramusim ya Kalau pramusim ya Ada juga beberapa gue nonton gitu Tapi yang di Liga nya Gue kemarin nonton Persik Bayi lawan Persik Terus Persik lawan Bayangkara sama itu Persik Arema Dan 10 bulan lebih gitu Kita gak ngelihat sepak bola Miris sih dengan Kita tahu bahwa Indonesia ini Olahraga nomor satunya ya sepak bola gitu Dengan banyak fans Million fans Maybe kehilangan hiburan mereka gitu Dan I think Both of them Persipura dan Madudana itu I think This is normal decision I think Gak bisa nyalain lagi gitu Maksudnya Ya, dengan mereka Membubarkan diri gitu ya Maksudnya Ini keputusan yang menurut gue ya Ya wajar gitu Karena Lu gak bisa memaksakan Dan apalagi dengan Alasan mereka yang ditulis oleh beberapa media di Indonesia Maksudnya Ya, finansial itu Masalah yang cukup Berat ya Untuk beberapa Bukan beberapa Semua Semua Liga 1, Liga 2 gitu ya Yang bahwasannya memang Sebenernya udah mulai Mulai jalan liganya ya Kecuali Liga 3 kan Tahun 2012 kemarin belum mulai gitu Dan Inilah yang menurut gue Bisa Bikin industri kita jelek cuy Jangankan industri nya gitu Ekosistem dari liganya aja pun Pasti terganggu dengan Beberapa banyak tim Yang meliburkan pemainnya Dan Banyak pemain yang main-main di Tarkam Di fan football Dan menurut gue Ini bukan kondisi yang bagus Untuk Sekaliber apa ya Maksudnya mereka tuh Menyandang sebagai pemain profesional Dan sejujurnya Gue juga mengutip Kata-kata coach Jackson FTA gue Bahwasanya dia bilang Selama ada pemain-main di Tarkam Berarti memang Kompetisi di negara kita tuh belum profesional Ya gue Mengamini itu gitu Dan Tapi gue tidak berharap Ini akan terus berlanjutan Gue masih berharap Ada secercah Harapan Mungkin 10 tahun ke depan ya Mungkin kalau masih 5 tahun ke depan Masih kayak rasanya belum bisa gitu Karena ketika jeda kompetisi pun ya Banyak pemain yang masih main di Tarkam Di Tarkam kok gitu Dan untuk menyalahkan habit ini Masih agak susah ya Karena memang Mainset orang kita yang Ya Apalagi kalau di situasi kayak gini Kita gak bisa nyalin siapapun gitu Ketika kita nyalin federasi Ataupun penyelenggara seperti PT LIB Pun mereka juga pasti bergantung dengan Kepolisian gitu Dan Apakah kita harus menyalahkan Kepolisian gitu Menurut gue juga susah gitu Karena gini loh cuy Kepolisian pun juga Susah Untuk mengambil Keputusan yang tepat Untuk Menjalankan Liga ini Because There is a lot of things Kayak Banyak hal yang harus dipertimbangkan Dan Gak semudah itu untuk Mengizinkan Ya suatu acara Ya kita bisa bilang Liga ini kan suatu acara gitu ya Suatu pagelaran atau event Yang bahwasannya bisa mengundang Kerumunan masa gitu Ya walaupun memang Dijalankan tanpa penonton gitu Maksudnya Ya mungkin bisa gitu Tapi Seberapa yakin gitu Gue aja masih belum yakin Karena Bukannya gue pesimis sih Tapi lebih ke Ya kita melihat track record aja gitu Sporter kita gitu tuh Masih Belum bisa Sabar ya Apalagi kalau misalkan Liga jalan gitu Dia gak bisa Menahan diri untuk datang ke stadion gitu Orang training aja banyak yang Datang dan nonton gitu Maksudnya apalagi ini pertandingan gitu ya Dan gini Gue mau fire gitu Memang disini gue juga membela Persipura dan Madura ya Bahwasannya nih Ada keputusan yang tepat Tapi dengan Gue kurang setuju sih Dengan pernyataan Persipura di caption Di Eh bukan di caption sih Di fotonya ya Di foto postingan mereka Di Instagram mereka Mereka nulis buber dengan tanda seru Itu menurut gue kayak semacam Ya bukan Bukan pengiringan opini sih Sejujurnya gini Gue selama ini suka dengan Persipura ya Dengan dengan Entah duit itu Entah di Twitternya ataupun Instagram Itu bener-bener frontal Kalau mengkritik Apapun gitu Sejujurnya gue suka Cuman Satu hal yang gue lihat disini adalah Men Maksud gue Lu gak perlu nulis buber gitu Dengan lu nulis buber sih Menurut gue Kayak Lu kayak gimana ya Kesannya tuh seolah-olah Tim ini tuh selesai gitu Maksud gue Kayak Bubar secara Secara Tim klub gitu Tapi kan padahal kan Sebenernya kan enggak gitu Sebenernya ini kan cuman Hanya langkah mereka Untuk meliburkan pemainnya Karena Ya kelanjutan liganya tidak jelas gitu Tapi Menurut gue ya gimana ya Dengan orang pun Pasti langsung kayak Nyalain PSSI Langsung nyalain PT LIB gitu Ya postingan kayak gitu tuh Menurut gue malah memancing Keributan ya Menurut gue gitu Ya karena kalau lu lihat aja Di komen-komen mungkin juga Pasti banyak yang menyalahkan PSSI Dan kepolisian gitu Dan dengan lu menyalahkan kepolisian Apakah itu bisa Memberikan solusi gitu Dan apakah ketika lu menyalahkan polisi Itu bisa Memberikan solusi Untuk gimana caranya Liga kita berjalan tanpa penonton Belum tentu juga gitu Toh sebenernya kepolisian itu Pasti juga mikir gitu cuy Maksudnya Susah untuk Untuk melanjutin Liga yang Kayak udah Apa ya udah seribet gini Dan sebenernya kemarin juga ada wacanya ya Dari beberapa klub Dan mungkin ada juga Petinggi EXO PSSI Bahwasanya Yaudah We stopped our league in 2020 And we continued A new league New competition in 2021 Iya itu gak bagus Menurut gue malah Malah gue lebih studio sih Karena itu malah Gimana ya Kita-kita memulai era baru gitu Tapi untuk industri nya Kita gak tau Kita bisa jamin bisa jalan Atau enggak gitu Ya kayak Contoh gini ya Karena gue sering review jersey ya Sesuai di konten gue Di channel gue gitu Pasti banyak Tim-tim yang Pasti gak Gak bakal Keluarin budget Untuk ganti model jersey sih Kalau gue prediksi ya gitu Kecuali Persebaya Kemarin menurut gue keren sih Kemarin Persebaya Bikin jersey barunya normal Itu sebenernya kan Untuk disiapkan Untuk liga Yang akan berjalan Di bulan Oktober ya Kalau gak salah Tapi ya akhirnya mana Gak jadi gitu Dan menurut gue Disini malah Persebaya merugi Padahal sebenernya Dia ingin mengambil kesempatan Bahwa ini adalah Peluang bagus Untuk bikin jersey baru Untuk jualan Ya gak salah gitu Karena mereka pasti Butuh Apa ya Pemasukan dana Untuk tim mereka gitu Makanya mereka bikin jersey baru itu Nah Sejujurnya kan Gimana ya Ya gue lebih Bingung maksudnya Ya kalau misalkan Klub-klub lain pun Ingin meliburkan pemainnya Ya Ya why not gitu Itu gak salah Sedangkan klub juga Terus membayar gaji mereka Itu yang dirasakan Madura United dan Persipura Itu memang Memang beban cuy gitu Tapi ya gimana lagi Sama-sama susah gitu Maksudnya Pemain juga susah Ya klubnya juga susah gitu Menghabiskan dana sponsor Dan dana dari manajemen pun Juga tidak cukup Bahwasanya klub menggaji Pemain yang tidak main gitu Ya walaupun latihan dibayar gitu Cuman kan Gak segampang gitu juga gitu Toh ini kalau misalkan Memang mau Dilanjutkan musim 2020 Ya menurut gue Lebih baik Ya jangan gitu Lebih baik kita mulai baru 2021 Dan Kita renew kontrak Untuk pemain-pemain Dan sponsor Dan ya apapun lah Sponsor Atau para jersey Atau apapun itu Ya kita mulai Start lagi gitu sih Itu sih menurut gue gitu Dan sejujurnya Gue pengen temen-temen Berikan komentar kalian Di kolom komentar di bawah gitu Berikan pendapat kalian gitu Gue juga pengen tau gitu Sejujurnya menurut gue Langkah Persipura dan Maduri United ya Salah nggak salah Tapi menurut gue tepat Untuk Untuk Di situasi seperti ini gitu ya Dan Ya mungkin Sekian itu aja Komentar gue Untuk Pembahasan Bubarnya Persipura dan Maduri United Ya walaupun Katanya sih ada lanjutan Liga Bulan Februari Tapi ya Gue masih belum tau juga Karena situasinya Masih chaos banget Dan Masih katanya ada PSBB lagi Di bulan Pertengahan ini Januari ya kan Ya mungkin Sekian itu aja video gue kali ini Kalau mungkin kalian suka dengan video ini Terus gini thumbs up Dan Share juga ke temen-temen kalian Ke support dari Indonesia Atau grup-grup Whatsapp Grup Facebook Atau ya bisa Dijadikan bahan diskusi juga Video gue kali ini Di kolom komentar Kalian bisa diskusi Dan bisa diskusi dengan temen-temen kalian juga Bagaimana pendapat kalian Tentang bubarnya Dua klub Liga 1 ini Dan mungkin Mungkin ada juga Beberapa klub yang Menyusul ya Lainnya Gue juga gak tau Oke? Dan support gue terus As always Jangan lupa subscribe di bawah Dan jangan lupa juga Untuk turn on your notification Agar kalian jadi orang pertama Nonton video-video terbaru dari gue Satu Tidakibon And I see you In the next video Oke? Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax